ada kelebihan lain luar biasa ini tidak semua juga sahabat lakukan ada cuma beberapa sahabat ikhwas sekalian, kalau anda yang hadir disini dan mungkin saya juga kita punya kekurangan di sisi Allah SWT memang, kalau kita masih kurang dalam membaca Al-Quran, perhatikan ikhwas kalau antum cuma baca Ramadhan sekali, baca Al-Quran itu pun baik kalau khatam atau mungkin antum cuma baca sebulan sekali anggaplah seminggu sekali antum bisa khatam pertemukan dengan bacaan Al-Quran kita itu dengan Uthman bin Affan bagaimana bacaannya dia apa kata Uthman, apa dikatakan dalam riwayat Abdul Rahman ibn Uthman berkata, aku berkata ini seorang sahabat, seorang tabi'in dia lagi sholat di zaman khilafahnya Uthman bin Affan, di masjid dan dia memang ingin menjadikan target tempat itu sebagai tempat sholatnya tempat ini kebetulan tepat di belakang posisi imam biasanya kalau khalifah datang atau pemimpin datang karena akan jadi imam dikasih tempat itu sampai iqamah sholat baru dia maju ke mikrobnya gitu kan maka dia pun dia bilang saya ingin mendapatkan posisi itu ya karena posisi orang di belakang imam ini ada Fadila sendiri ya dia siap untuk menggantikan imam harus orang yang paling benar bacaannya dia kebetulan hafal Quran maka dia bilang pada saat saya akan takbir tiba-tiba saya merasa di pundak saya ada yang menepuk lalu kemudian saya balik ternyata dia adalah Amir Muhammadin Uthman bin Affan maka saya pun minggir memberikan posisi itu padanya lalu kemudian dia sholat satu rakaat dan dalam satu rakaat dia membaca 30 juz satu rakaat nih 30 juz satu malam lalu kata Abdurrahman ya Amir Muhammadin anda tadi sholat cuma satu rakaat maksudnya sudah sampai azan subuh nih satu rakaat kata Uthman apa iya itu witir saya witirnya 30 juz baca Al-Quran bagaimana sholat malamnya itu ini betul-betul riwayat shohi disebutkan jadi dia mengatakan benar itu adalah sholat witirku maksudnya adalah satu rakaat witir di khatam dengan 30 juz Al-Quran ini luar biasa kata sebagian ulama hikmah yang kita disambil daripada perbuatan Uthman adalah Allah Azza wa Jal memberkahi perilaku seorang mu'min kalau dia terbiasa dengan satu perbuatan rutin dikerjakan maka akan jadi ringan bagi dia misal seseorang biasa puasa senyan kamis maka jadi ringan bagi dia bahkan mungkin kalau dia sudah rutin kerjakan dia akan dibukakan oleh Allah merasa mampu untuk mengerjakan puasa-puasa yang lain gitu kan beda dengan orang yang sama sekali tidak pernah mengerjakan puasa itu sama halnya dengan orang pada saat sering membaca Al-Quran berat kalau di awalnya dipikir tapi kalau kita rutin kerjakan nanti Allah akan berkahi yang tadinya sebulan sekali khatam nanti jadi seminggu sekali mungkin dua minggu sekali dulu mungkin seminggu sekali bukan mustahil bersama dengan Uthman bin Afan bayangkan satu malam bayangkan kalau kita sholat dari habis isyak saja misalnya anggap delapan jam delapan jam itu kalau dilihat juga tiga puluh juz itu seberapa banyak kita harus baca dalam satu jam gitu kan banyak sekali tapi kata para ulama Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi hidupnya Uthman sehingga bukan cuma seluruh sholat malam tiga puluh juz dia baca witir satu rakat dengan juz kalau kita tiga puluh juz kalau kita biasa baca cuma kulallah wahad saja itu pun luar biasa cepatnya ya ini tiga puluh juz dibaca dengan satu witir satu rakat witir terakhir Suleyman bin Yasar berkata rahimahullah seorang ulama' ta'bin yang lain Uthman bin Afan berdiri sholat setelah isyak lalu dia membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu rakat dia tidak sholat sebelumnya dan setelahnya artinya ini sudah sholat witirnya ini adalah sholat witirnya nanti ini dalam kisah Suleyman bin Yasar disebutkan ini disebutkan dalam riwayat sahih oleh Ibn Mubarak Ibn Sa'ad dan Ibn As-Sakir jadi Uthman bin Afan ini habis isyak selalu sholat witir beliau tutup sholat witir tersebut dengan tiga puluh juz bukan nanti beliau bangun malam beliau sholat tahajud lagi tapi tidak diukil kepada kita tentang sholat tahajudnya berarti dia menyelesaikan tiga puluh juz bukan sampai subuh bukan hanya habis isyak sampai selesai tiga puluh juz dia istirahat lalu nanti dia bangun lagi sholat tahajud ini riwayat yang luar biasa dari Suleyman bin Yasar Uthman bin Afan membaca Al-Quran dalam satu rakat kemudian dia mengerjakan sholat witir dengannya Ibn Sirin Muhammad bin Sirin ahli ta'wilnya Tabi'in berkata istri Uthman bin Afan berkata ketika Uthman terbunuh kalian telah membunuhnya sukunya dia benar-benar menghidupkan malamnya setiap malamnya dengan seluruh Al-Quran dalam satu rakat ini pengakuan daripada istrinya Uthman bin Afan Al-Hafid Ibn Kathir rahimahullah berkata pemilik tafsir Ibn Kathir telah diriwayatkan dari beberapa jalan bahwasanya Uthman bin Afan mengerjakan sholat dengan membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu rakat di sisi Hajar Aswad pada musim haji kebiasaan Uthman adalah membacanya dengan cepat oleh karena itu kami meriwayatkan dari Ibn Umar bahwasanya dia berkata Ibn Umar berkata firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9 Apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat rohnya katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui sebenarnya hanya orang yang berakal saja orang yang berakal sehat saja kata Allah yang dapat menerima pelajaran kata Abdullah bin Umar ayat ini yang Allah tujukan adalah Uthman bin Afan jadi ayat ini turun kepada beliau menantang seluruh orang kafir Quraish yang membenci muslimin dan mengatakan satu orang saja seperti itu Allah mengatakan satu orang dari muslimin Uthman bin Afan yang membaca Al-Quran semalam suntuk jauh lebih baik daripada kalian wahai orang-orang musyrik dan itu hanya akan difahami bagi orang-orang yang sehat akal fikirannya Hasan Ibn Thabid adi Allah sahabat Nabi berkata tentang Uthman bin Afan mereka membunuh orang yang beruban yang padanya terlihat tanda-tanda sujud dia menghabiskan malam dengan bertasbih dan membaca Al-Quran Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Tibian alaman 55 diantara orang-orang yang menghatam Al-Quran dalam satu hari satu malam adalah Uthman bin Afan Tamim Ad-Dari dan juga Sa'idi bin Jubair Mujahid dan Ash-Syafi'i serta yang lain-lain artinya ada orang-orang yang mengikuti jejak Uthman bin Afan termasuk dari sahabat Tamim Ad-Dari kemudian dari Tabi'in Sa'idi bin Jubair Mujahid dan Imam Syafi'i dari Tabi'i Tabi'in dengan ini juga mereka menghatam Al-Quran diantara